Apa sih yang kalian cari dari sebuah handphone? Mungkin dari kalian akan ada yang jawab kameranya, performanya, tongkrongannya, atau mungkin harganya. Nah, di tangan gue kali ini udah ada OPPO A78. Apakah handphone ini bisa menjawab ekspektasi kalian? Mungkin dari kameranya, mungkin dari desainnya, mungkin dari harganya, atau performanya? Yuk kita bahas. OPPO A78 ini hadir dengan beberapa fitur yang diunggulkan. Yang pertama, bisa kita lihat sendiri nih, desainnya yang eye-catching banget. Sulit kayaknya nyari handphone dengan desain back cover yang kayak gini ya. Punya gue ini warnanya mist black dengan tekstur yang halus dan berkilau kalau diterpa cahaya. Tapi pas digenggam, nggak terasa licin atau bikin takut jatuh gitu. Biasalah, main lagi itu ke bagian yang warnanya hitam. Padahal, menurut gue yang warnanya aqua green tuh menarik banget gitu. Tolong ya, tolong, tolong lain kali, kepada para brand mohon kirimkan warna yang hero color gitu sekali-sekali. Jangan yang gelap-gelap mulu. Kita juga pengen warnanya yang cerah-cerah, biar kayak muka gue nih yang pake skincare wudu. Ada dua kamera di bagian belakang yang ukurannya cukup besar. Main camera ini punya resolusi 50MP dan di bawahnya ada depth camera 2MP. Gue suka sih sama desain plat glossy yang memanjang gini ya. Kesannya tuh kayak mewah dan berkelas gitu. Terus juga ada kayak motif-motif kayak begini gitu. Beda sama desain handphone kebanyakan. Meskipun handphonenya ini ganteng, tapi kalau kalian nggak suka bahwa handphonenya telanjang begini, di dalam paket pembeliannya kita juga dapetin softcase. Nah, softcase yang gue dapet ini tumben banget, nggak bening. Warnanya hitam dengan desain yang mirip dengan back cover-nya. Oppo A78 juga hadir dengan sertifikasi IP54. Jadi aman kalau handphone ini cuma kecipratan atau kehujanan aja. Layar depannya pake desain punch hole buat kamera di sebelah kiri. Kamera depannya ini punya resolusi 8MP. Oppo A78 ini juga hadir dengan layar AMOLED Full HD Plus berukuran 6,4 inci. Touch sampling rate di handphone ini juga bisa sampai 180Hz. Harusnya touch sampling rate begini tuh asik buat gaming, karena itu udah 2 kali lipat dari refresh rate handphonenya yang 90Hz. Kalau layarnya udah secakep ini, kebayang nggak kira-kira kalau kalian pake handphone ini buat nonton? Nih, gue kasih contoh ya. Kalau dipake buat nonton tuh kayak begini. Dan pengalaman nonton di handphone ini nggak berhenti di aspek layar aja. Soalnya handphone ini juga dibekali dual stereo speaker dengan teknologi Ultra Volume dan Real HD Sound 3.0. Jangan bingung kok lubang speaker-nya kelihatannya cuma satu nih. Bagian atas tuh nggak ada. Karena speaker keduanya itu ada di earpiece-nya. Sleek banget desainnya. Jadi bagian atas tuh nggak ada apa-apa tuh. Nah, sekarang coba kalian denger ya. Hasil suaranya tuh kayak begini. Mudah-mudahan nggak kopi lah. Jadi kebayang kan nonton series atau drama Korea favorit loh di handphone ini tuh bakalan kayak gimana? Nah, itu tuh yang jadi keunggulan kedua dari handphone ini. Kalau kata Oppo tuh, nih pake bahasa Indonesia aja ya. Pengalaman entertainment yang lebih baik. Oh iya, Oppo A78 ini juga dilengkapi dengan in-display fingerprint sensor yang cukup akurat dan instan. Meskipun menurut gue posisinya ini agak kurang naik nih. Kebawah banget ya. Apa nyempol gue yang kegedean ya? Tapi yang namanya pengalaman nonton yang imersif itu bisa berubah jadi ngeselin nggak sih? Kalau pas lagi nonton, tiba-tiba baterainya habis. Jadi nggak bisa jauh-jauh dari colokan atau harus nyari powerbank. Bete. Untungnya, kalau kalian nonton di handphone ini, low battery itu bukan masalah besar. Karena handphone ini udah mendukung charger 67W Super VOOC. Ngisi dari 0-100%, nggak sampai 1 jam. Cuma sekitar 40 menitan aja. Tapi gue rasa yang kayak gitu tuh bakalan jarang kejadian lah. Karena biasanya kalau baterainya udah nunjukin 20%, itu kalian langsung buru-buru nge-charge kan? Apa cuma gue doang yang begitu? Dan bakal lebih jarang kejadian lagi di handphone ini karena dia udah dibekali dengan kapasitas baterai 5000 mAh. Baterai segitu kayak udah jadi standar masa kini gitu. Tapi di OPPO A78 ini masih ditambah juga dengan battery health engine yang katanya OPPO itu bisa manjangin usia baterai sampai 4 tahun. Seberapa banyak seri yang bisa kalian tonton selama 4 tahun? Tapi emang handphone ini cuma bisa dipakai buat nonton doang? Tentu enggak dong. Masa handphone buat nonton doang? Dibekali dengan chipset Snapdragon 680, handphone ini tentu sanggup diajak foto-foto, rekam-rekam, scrolling threads biar nggak FOMO, dan tentu aja main game. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama soal foto-foto. Meski di awal gue bilang resolusi kamera utamanya ini 50MP, gue tuh nggak sepenuhnya jujur. Kenapa? Soalnya OPPO A78 ini dilengkapi sama teknologi Ultra Clear 108MP. Jadi dengan algoritma tertentu, handphone ini tuh bisa ngasilin resolusi yang lebih tinggi, jadi 108MP. Dengan Magic ini, hasilnya tentu gambar yang lebih jelas dan juga lebih tajam. Tapi buat gue pribadi, hasil foto yang spontan gue ambil tanpa fitur ini pun bagus banget hasilnya. AI-nya mantep sih ini. Contoh ya, pas gue ambil foto nih, di layar kelihatan biasa aja gitu ya, tapi pas dilihat hasilnya, langit yang tadinya di viewfinder kelihatan putih, jadi ada nuansa birunya. Ini cakep banget. AI yang agresif kayak gini tuh bakalan bermanfaat banget buat ngambil foto, dan nggak bikin lagi khawatir sama kondisi overexposure. Terima kasih telah menonton! Buat ngambil gambar portrait, as always, OPPO hadir dengan AI Portrait Retouching, yang bikin portrait skin tuh mulus, macam Yuna dan Junho. Bisa kejadian tuh. Nasibnya aja yang beda. Nggak ada lagi muka geradakan, nggak butuh skin care. Bokeh flare portrait juga hadir sebagai salah satu filter di mode portrait. Iya, kalau gue sih seneng banget sama filter ini ya. Dari dulu filter ini pertama kali keluar, gue suka banget, karena bokehnya tuh jadi bulet-bulet. Kalau kalian jago ngambil gambar fotonya, foto portrait itu jadi rasa kamera profesional. Kamera depannya yang 8MP ini juga asik buat selfie. AI dan Auto HDR yang ada di kamera depannya ini sama dengan kamera belakang, ini ngasihkin banget dah. Gue nggak takut lagi kalau harus selfie sama backlight, pakai OPPO A78. Kalau untuk rekam-rekam video, hasil rekaman kamera belakang udah oke dengan stabilisasi yang bisa diterima. Karena nggak ada jitter-jitter aneh gitu ya, buat stabilizing yang sering muncul di handphone-handphone mid-range lain. Nah, kalau ini hasil perekaman untuk kamera depannya kayak begini. OPPO A78, hasilnya kayak gini. Cangkep ya, muka gue jadi mulus-mulus gitu. Wah, warnanya juga agak dreamy-dreamy gimana gitu ya. Tapi hasilnya beginilah ya. Kalian bisa lihat sendiri, bagus atau nggak, silahkan tulis di kolom komentar. Menurut gue, untuk sebuah handphone mid-range, ini hasilnya udah lumayan oke. Tapi ya, bukan OPPO namanya. Kalau fitur yang satu ini nggak ada. Fitur yang bermanfaat banget buat para vlogger, supaya muka kalian itu kelihatan, dan pemandangan yang mau kalian tunjukin juga kelihatan. Dual View Video. Nih, gue mau coba unboxing Gundam Aerial. Sebenernya kayak gini nih boxnya nih ya. Ini adalah full mekanik, 1 banding 100, skala-nya tapi ini bukan MG. Tuh, kalau udah jadi ntar tampilannya begini nih. Ganteng kan? Dan isinya... Waduh, susah banget dibukanya tangan satu. Nah, kalau lo beli Gundam isinya begini pak. Ini ada buku petunjuk. Cara perakitan. Ada 1, 2, 3, 4, ada 5 plastik. Ini stiker. Itu deh. Kapan waktunya ya? Overall untuk handphone harga 3 jutaan, kameranya si Oppo A78 ini bagus banget. Paling ya harapan gue di software update berikutnya, Oppo itu nambahin algoritma untuk nyepetin shutter speed-nya. Karena kadang-kadang shutter speed-nya tuh masih kejar-kejaran sama objek foto. Satu lagi nih yang gue suka dari Oppo A78, dia tuh ngasih gambar yang hasil warnanya tuh agak beda sama Oppo yang sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya itu ngasih saturasi warna yang wah banget, tinggi banget, kali ini tuh gue bisa bilang hasil fotonya itu kayak true to life. Gambar yang dihasilkan di handphone ini sama yang gue lihat pake mata telanjang, itu tuh warnanya mirip banget. Mungkin itu kali ya, kalau orang-orang bilang warnanya natural gitu. Agak sulit definisiin natural, makanya gue sebutnya sebagai true to life aja. Alright, sekarang gue akan bahas software dan juga performanya. Buat Oppo A78, gue bisa bilang color OS just being color OS, yang emang enak dipake harian, snappy. Tapi ini kenapa banyak banget ya aplikasi pre-install di sini, Popo? Apa karena kebijakan TKDN yang presentasenya naik ya? Jadinya makin banyak software-software yang pre-install di dalam handphone ini. Bisa jadi sih. Tapi ya, itu tinggal di-uninstall aja, dan color OS di Oppo A78 kalian itu jadi makin nyenengin. Untuk performa, Snapdragon 680 emang bukan SOC yang paling baru, tapi ternyata masih enak buat dipake. Navigasi menu, sat-set-set-set. Scrolling medsos juga, sat-set. Gaming! Nih, gue kasih unjuk dua game yang sering kalian mainin aja ya. Mobile Legends sama PUBG Mobile. Oh iya, sebelum gue tunjukin gamenya tuh kayak gimana, gue mau ngasih tau ke kalian. Kalo dual speaker di handphone ini tuh, the best! Ajib! Nih, Mobile Legends dapet settingan refresh rate tinggi dengan grafisnya kebuka sampe ultra. Lancar mainnya? Banget! Ini asik nih. Dipake main satu match juga gak terasa panas. Cuma anget-anget normal aja. Kalo PUBG Mobile bisa sampe smooth high aja, tapi performanya stabil banget. Gyroscope? Aman! Pake banget gyroscopenya. Tipikal Oppo punya ini, gak kaleng-kaleng. Asiknya, di ColorOS ini kita bisa liat sistem status biar tau seberapa lancar gamenya dimainin. Tinggal swipe dari pojok ke tengah aja. Kalo FPS-nya terlalu fluktuatif, turunin settingannya di gamenya aja, biar dapetin FPS yang lebih stabil. Terus, apalagi yang dipunyain sama si Oppo A78 ini? Ada. NFC. Sebuah fitur yang kayaknya tahun lalu tuh masih jadi fitur mahal gitu ya, dan gak bakal masuk handphone-handphone mid-range sampe low-end, tapi ternyata, sekarang mulai banyak di handphone-handphone mid-range, termasuk di Oppo A78 ini. Dan itu adalah hal yang bagus, karena makin banyak orang yang bisa nyaman menggunakan fitur-fitur NFC sehari-hari. Overall, Oppo A78 ini adalah sebuah perangkat yang bagus dan balance di semua sisinya. Desain kece, punch hole dan flat frame yang kekinian. Kamera AI-nya tuh kayak jalan-jalan ke pasar minggu. Cakep! NFC ada, gyro buat gaming juga ada, lancar. Layar AMOLED yang saturasinya tinggi juga ada di handphone ini. Resolusinya Full HD+, enak buat nonton, enak buat main game. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan, wahai pengguna Oppo A78? Apaan? Kalian minat beli sama Oppo A78 ini? Kalau minat beli, linknya ada di deskripsi di bawah. Silahkan diklik. Karena itu ada link affiliate, jadinya kita berdua akan sama-sama diuntungkan. Baik, kalau begitu itu aja video kali ini tentang Oppo A78. Gue Dian dari Main Lagi pamit. Silahkan di-subscribe buat yang belum subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax